Bagaimana Bu ya supaya kita, cinta kita jatuh pada orang yang baik gitu, yang tepat gitu, supaya bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya gitu. Saya ingin tahu, hey orang yang bertahan dengan jomblunya gara-gara terlalu milih-milih, bukan kamu, bisa saja ada bener, kamu pilih-pilih. Padahal sudah orang baik datang, tidak kamu. Mana orangnya? Yang lamarkan deh, kalau malu sudah tancur tolak, yang panggil deh, telpon, selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenalkan Bu ya, saya Dr. Eri dari Talun. Sehat Bu ya, sudah lama tidak bertemu. Masih di sana, di mana? Masih di Sarwadadi Bu ya. Kemarin Bu ya, acara di Sarwadadi juga, Alhamdulillah saya ikut. Ya Bu ya. Saya ingin sedikit bertanya Bu ya, Tadi kan ada kata-kata Bu ya yang kalau ketika ada orang yang datang mencintai kita, kita jangan langsung membuka hati, tapi buka logika dulu. Beberapa kali ada yang datang. Saya kebetulan jomblo apa ya? Iya, jomblo bisa bilang. Beberapa kali ada yang datang, kemudian tidak langsung masuk hati. Tapi saya berpikir secara logika. Tapi jatuhnya jadi kayak orang bilang, kok milih-milih gitu Bu ya. Jadi padahal kan harapan kita, kita tidak mau memilih orang yang salah. Betul Bu ya. Itu bagaimana Bu ya, supaya kita, cinta kita jatuh pada orang yang baik gitu. Yang tepat gitu. Supaya bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya gitu Bu ya. Dan kemudian terkait Khadijah, Khadijah itu ya. Bagaimana cara menjadi Khadijah yang terhormat gitu ya. Baik. Ya baik Bu ya, seperti itu. Terima kasih. Ya mungkin nanti izin selaturah miriam Bu ya. Insya Allah. Jadi begini. Kalau memang ada orang datang kepada kita, memang betul. Maksud logika ini logika-logika yang sehat dong. Bukan logika yang sudah dicemari oleh, apa namanya. Logika itu bukan hati. Mohon maaf. Mungkin kalau kita sudah punya keterpautan dengan seseorang. Misalnya. Di saat ada orang datang, kita ingin menjalankan logika sudah tidak sah. Itu tadi, gula jawab rasa coklat. Maka kosongkan. Kosongkan dulu. Maka di saat kosong, logika baru jalan nanti. Jejer semua laki-laki adalah satu barisan bahwa itu adalah semua adalah orang yang layak saya terima dan saya tolak. Baru saya lihat nanti. Nah kemudian, mantapkan dulu harapanmu. Apa yang kau harap dibalik suami yang akan menikahimu? Profesumu sudah bagus. Apakah engkau menginginkan seorang suami yang punya prosesi serupa? Itu ketimbang dulu. Kalau iya, berarti sudah dengan ambisi. Kalau dapat misalnya ini. Kenapa? Tidak harus punya prosesi serupa. Akan tapi, seseorang harus tahu mohon maaf kebutuhan. Kebutuhan. Saya punya hajat seorang laki-laki yang begini. Yang lembut, penuh kasih, menghormati saya, memenuhi kebutuhan saya, dan seterusnya. Maka hidupkan kesadaran makna ini. Sehingga pilihanmu adalah manusia sejagat. Bukan hanya terbatas kepada seseorang. Nah, di saat ada orang datang, logika dijalankan itu ya logikanya untuk mengatakan layak atau tidak layak. Itu saja. Bukan aku suka atau tidak suka. Cocok atau tidak cocok. Enggak. Tapi, akal mengatakan, boleh tidak kalau menikah dengan saya, dia. Itu betul-betul netral. Enak banget kalau orang menikah dengan logikanya tadi. Bahasanya dia layak. Ini netral. Sebelum dia menjatuhkan hati. Oke, setelah ketemu bahasanya dia adalah. Kalau tidak, ya sudah. Anda tutup. Kemudian, urusan cinta bukan urusan dia. Maksudnya, bukan urusan orang lain. Jangan bingung apa kata orang. Setelah kita punya prinsip dalam mencintai dengan benar, jangan apa kata orang. Sehingga ada seseorang wanita menikah dengan laki-laki sangat sederhana. Cuma dia karena hidupnya biasa dalam hidup mewah. Temannya ngomong, eh kenapa suami cuma begitu? Kerjaannya apa sih? Kerjaannya apa suamimu? Kamu masih bagus, dapat suami begitu. Anda jangan dengar omongan dia. Karena apa? Yang tahu kebutuhanmu adalah dirimu. Nah, kadang-kadang kita menikah kata orang. Sehingga Pak, padahal sebetulnya kita sangat puas dengan pasangan kita, akhirnya menjadi berubah. Iya sih. Akhirnya mulai berubah kita, perilaku kita dengan pasangan kita. Nah, seperti itu. Jadi, logika itu maksudnya adalah menemukan bahwasannya dia itu layak atau tidak layak. Sampai di situ saja. Kemudian, selagi dia mungkin, ya sudah. Jangan ragu. Bismillah. Mungkin sesuai dengan peraturan, kriteria ya. Menikah. Nanti akan tumbuh cinta. Nah, kemudian. yang harus dipahami ternyata bukan kriteria yang untuk kita terima. Nah, waktu Anda, seandainya, dari awal siapa yang larang ngadep ke buya, mungkin saya tes. Kenapa kau tolak dia? Nah, bisa jawab? Enggak. Kalau Anda enggak jawab, pasti hawa nafsu. Karena dia begini, buya jarang sholat. Oke. Karena dia sama ibu enggak baik? Oke. Dengan ibunya enggak baik? Saya tanya. Sama ibunya baik? Dia enggak sholat? Enggak, enggak. Nanti, saya tanya. Dia enggak sholat? Terus apa kekurangannya? Nah, enggak bisa. Enggak boleh begitu. Nah, inilah yang salah. Padahal dia baik. Mana? Besok. Enggak panggil dia. Enggak boleh gitu. Itulah kesalahan dalam memilih. Jadi, itu bukan akalmu, bukan logikamu, tapi perasaanmu yang jawab. Ingat, bangun cinta di atas pernikahan. Jangan bangun pernikahan di atas cinta. Jadi mudah setelah menikah. Bahkan mungkin suatu ketika ada seorang perempuan, dia sukses. Seorang dokter yang sukses. Ternyata, dia punya ambisi untuk menikah dengan orang yang punya karir lebih tinggi dari dia. Sampai dia terlainah usianya sudah sampai 36 tahun lebih. Enggak sadar dia. Akhirnya saya ajak berpikir sejenak. Bayangkan kalau suamimu seorang dokter, anggap saja kepala rumah sakit dengan kesibukannya, dokter spesialis begini-begini, berangkat pagi jam 5, pulang sore, kamu juga ke kantor, kira-kira gimana anakmu dan setaranya. Ini satu. Opsi yang kedua adalah, suamimu adalah pengangguran, tapi dia punya cinta dan kebaikan. Kemana-mana nganterin kamu, nyupiri kamu, micitin kamu, nganterisakan kamu. Rupanya dia setiga malam nginep, akhirnya ngomong kedua. Tiga hari kemudian ngomong, buya, opsi kedua saja. Subhanallah, kemana-mana punya sopir pribadi, punya pengawal pribadi. Indah. Jadi karena dia cerdas. Karena sebenarnya dibutuhkan apa sih? Rizki itu dari mana saja itu enggak penting. Yang penting halal nyampe, apakah melalui suamiku atau melalui diriku. Dan nanti ada catatan, wanita karir hati-hati. Permasalahan wanita karir adalah, satu dok yang boleh menyeramkan adalah, Sombong di saat sudah mulai banyak duit. Punya permasalahan sedikit, langsung cerai saja saya. Makanya yang banyak janda itu biasanya perempuan kaya. Karena dia merasa punya uang. Tapi kalau enggak punya uang, perempuan yang malah sama suaminya, ya ribut sebentar, besok langsung positif. Jadi makanya di saat suatu ketika mungkin suamimu adalah bisa lebih kaya dari kamu. Bisa saja pas-pasan, atau mungkin kurang, tapi yang penting dia punya cinta. Nah, maka setelah itu apa? Jangan sombong dengan kelebihan yang Allah berikan. Bahkan, jadikan riski yang Allah berikan untuk memperindah cinta di dalam rumah tanggamu. Sehingga tidak ada yang merendahkan suami yang riskinya lebih kecil. Seperti itu. Cepat. Nanti saya ngakatkan. Jangan lama-lama. Jangan ragu. Saya merindukan pintu halal dibuka semudah-mudahnya. Hari ini buka pintu halal. Dibuka pintu halal karena indah ada Allah dan Rasulnya. Ada keindahan. Saya ingin tahu, hei orang yang bertahan dengan jumlunya gara-gara terlalu milih-milih. Bukan kamu. Bisa saja ada benar. Kamu pilih-milih. Padahal sudah orang baik datang tidak. Berapa sih harganya mesra dengan suami? Berapa harganya? Hei. Tidak ternilai. Berarti hartamu tidak ada artinya dibanding kemesraan dengan pasangan. Maka dari itu, insya Allah. Yang jumlah-jumlah hari ini, berfikirlah untuk yang halal. Mendapatkan ridha. Allah. Insya Allah dapat. Jangan khawatir. Bismillah. Insya Allah. Mana orang yang? Yang lamarkan deh. Kalau malu sudah tanjur tolak, yang memanggil deh. Tidak telpon. Assalamualaikum. Saya tahu ini. Jangan tahu. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.